Pemerintah Kabupaten Sukabumi berencana akan menyiapkan rumah singgah bagi tenaga medis yang tengah berjuang melawan COVID-19. Fasilitas tersebut disediakan bagi dokter ataupun perawat yang menangani langsung pasien COVID-19 di rumah sakit. Rumah singgah yang disiapkan pemerintah Kabupaten Sukabumi bagi para tenaga medis lokasinya tidak jauh dari rumah sakit tempat tenaga medis tersebut bertugas. Rumah singgah itu untuk memberikan kenyamanan kepada para dokter dan perawat untuk beristirahat setelah selesai menjalankan tugas di rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun akan memenuhi semua kebutuhan para tenaga kesehatan mulai dari makanan bergizi dan asupan vitamin. Semua kebutuhan para petugas medis ini akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Fasilitas bagi para dokter dan perawat diharapkan dapat mengurangi potensi penyebaran COVID-19 dari para tenaga kesehatan kepada keluarga mereka di rumah. Rencananya pemerintah Kabupaten Sukabumi akan menyiapkan dua hotel atau penginapan yang menjadi rumah singgah bagi seluruh tenaga medis yang bertugas di dua rumah sakit yakni RSUD Sekarwangi dan RSUD Palabuan Ratu Kabupaten Sukabumi. Memang pemerintah telah berusaha untuk disediakan semacam rumah untuk menginap selama proses penanganan COVID-19 itu terlangsung. Lokasinya kok sudah disiapkan oleh pemerintah sendiri atau sudah tidak? Mungkin lokasinya kan bisa beberapa alternatif, tapi tentunya mungkin ada langkah-langkah lain daripada pemerintah untuk menyediakan tempat bisa saja di penginapan. Rumah singgah bagi tenaga medis tersebut merupakan apresiasi dan tindakan nyata dari pemerintah Kabupaten Sukabumi karena tenaga kesehatan ini garda terdepan dalam melawan COVID-19.